Halo teman-teman semua, ketemu lagi, hari ini saya mau share resep ayam goreng saus telur asin langsung aja bahan-bahannya 500 gram ayam filet bagian paha tapi kalau kalian suka bagian dada gak apa-apa, bebas, yang udah dipotong-potong kira-kira segini ya 2 cm x 2 cm ya, gak usah terlalu besar, tapi juga jangan terlalu kecil seperti ini yang udah dicuci bersih, kemudian 3 siung bawang putih yang sudah saya jincang cabai, cabai ini opsional, kalau gak mau pedis gak usah pakai cabai gak apa-apa kemudian ini ada 1 batang daun bawang, nanti yang putih kita ikutumis, yang hijau nanti untuk taburan kemudian ini ada daun kari, daun kari ini akan memberikan aroma yang sedap ya teman-teman, yang wangi karena kita kan pakai telur supaya gak amis ya dan kalau kalian gak punya boleh diganti dengan daun jeruk, boleh ya kemudian saya pakai susu cahit, ini saya sediakan 100 ml kemudian ini ada tepung terigu, nanti kita pakai secukupnya telur, telur asin saya pakai 3, yang udah saya belah-belah ya kemudian telur ayamnya 1 butir untuk bumbu biasa ya, nanti ada kaldu jamur, garam, kemudian lada ya, kalau suka gula, boleh kasih gula sedikit kita juga pakai tepung tapioca nah ini saya pakai tepung tapioca, cat orang desa ya, yang aroma pandan ini selain untuk kue, ini untuk makanan juga enak hasilnya ya teman-teman kemudian kita juga pakai kunyit sedikit ya, untuk membumbui ayam nah ini pertama ayam, kita taruh di wadah kemudian kita akan bumbui ya supaya nanti tuh ayamnya ada rasanya ya teman-teman kita beri aja kunyit kemudian garam garamnya sedikit aja, nggak usah terlalu banyak kemudian kaldu jamur lada aduk kemudian telur, 1 butir ini kita campur sekalian kita aduk, kita sisihkan, kita biarkan sekitar 15 menit ya supaya bumbunya merasuk sementara itu, kita mau haluskan telur asin ini putihnya saya pakai ya teman-teman kalau teman-teman nggak mau dipakai, boleh ya tapi kalau nggak dipakai, telurnya ditambah aja pakai 5 atau berapa ya tergantung dengan ayamnya juga karena kan telur kuningnya cuma sedikit nah ini daripada telur putihnya dibuang kalau saya, biasanya saya pakai ya nah seperti ini ya kemudian di dalam wadah bersih kita beri tepung terigu secukupnya ya teman-teman tergantung dengan ayamnya 1, 2, 3, 4 5, 6 7 saya pakai sekitar 8 sendok dulu ya nanti kalau kurang gampang kemudian tepung tapioca cap orang desanya saya pakai 3 sendok ya teman-teman jadi tepung terigu tadi 8 tepung tapioca nya 3 sendok nah ini kita campur rata kemudian ayam kita masukkan ke tepung ini tadi tempat bekas tepung terigu nggak apa-apa ya kita pakai lagi masih bersih pakai tangan aja lebih enak lebih merata ya jadi tadi itu tepung terigu nya 8 sendok tepung tapioca 3 sendok untuk ayam 500 gram itu pas ya teman-teman panaskan minyak secukupnya kita mau goreng ya bagus ya ini sudah kering kita tiriskan kita pakai mentega ya kalau nggak mau pakai mentega juga nggak apa-apa boleh ya pakai minyak semua saya mau pakai mentega mix dengan minyak sedikit karena mentega itu mudah sekali gosong ya teman-teman jadi kalau mentega sebaiknya diberi minyak juga sedikit seperti ini kemudian kita tumis bawang putih daun bawang yang bagian putih kita tumis sekalian kemudian daun kari ini sudah dicuci bersih ya teman-teman hmm harum itu kita boleh masukkan cabai sekalian setelah harum kita bisa masukkan daun bawang sebagian sebagian aja nanti yang sebagian untuk taburan nah setelah bawang putihnya harum seperti ini kita masukkan telur asin kita biarkan dulu telur asinnya sampai numer ya nah ini kita boleh ya bumbui lada secukupnya aja garam sedikit aja ya nanti kita cicip dulu kemudian gula kalau suka gula kalau enggak enggak apa-apa saya pakai cuma sedikit aja kaldu jamur setelah telurnya sudah mulai lumer-lumer seperti ini kita boleh masukkan susu ini kita cicip dulu ya kurang apa jadi masih kita bisa tambah ternyata asinnya sudah cukup nah ini kalau sudah lumer seperti ini kita boleh masukkan ayam yang sudah digoreng tadi kita campur kalau sudah tercampur rata kita matikan kompor seperti ini ya ayam goreng saus telur asinnya sudah siap disajikan nah sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat sampai ketemu di video-video berikutnya ternyata asinnya